Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama aku Farah Ayunur Aini dengan NIM093 Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang hasil pengamatan sistem pernafasan manusia, yaitu pengaruh kualitas udara terhadap kesehatan sistem pernafasan manusia Ada pun alat dan bahan Alat yang digunakan, yang pertama ada gunting yang kedua ada pisau Bahan yang digunakan, pertama botol bekas 1,5 liter kedua lilin, ketiga korek api dan yang keempat kapas Selanjutnya ada cara kerja, cara kerja yang pertama yaitu lubangi bagian tutup botol dengan menggunakan ujung gunting atau pisau yang dipanaskan hingga diameternya cukup dilalui oleh rokok Yang kedua, masukkan kapas ke dalam bagian bawah botol hingga tingginya sekitar 1 per 4 tinggi botol Namun jangan dipadatkan Susun kapas agar cukup renggang tutup kembali botol dengan rapat Yang ketiga, masukkan bagian untuk dihisap pada rokok ke dalam botol melalui tutupnya Yang keempat, nyalakan rokok Yang kelima, tekan-tekan botol seperti keadaan orang sedang merokok selama kurang lebih 3-5 menit Yang keenam, matikan rokok Yang ketujuh, buka tutup botol dan keluarkan kapas Yang kedelapan, amati perubahan pada kapas sebelum dan sesudah percobaan dan ambillah foto Selanjutnya ada hasil percobaan Yang pertama, ada keadaan awal kapas Kedua, kapas saat rokok pertama dinyalakan belum ada perubahan pada kapas Yang ketiga, kapas setelah 1 menit terlihat bahwa warna kapas sedikit berubah menjadi kekuningan dari sebelumnya Selanjutnya, ada yang keempat Kapas setelah 2 menit itu sedikit lebih kuning dari menit sebelumnya Yang kelima, kapas setelah 3 menit sudah terlihat perbedaan warnanya dari keadaan awal Yang keenam, kapas setelah 4 menit terlihat lebih tebal kuningnya dibandingkan sebelumnya Yang ketujuh, kapas setelah 5 menit itu ada sedikit ada perubahan dari warna pada menit sebelumnya Dan yang kedelapan, kapas di akhir percobaan terlihat jauh perbedaan kapas pada warna sebelumnya yaitu dari keadaan awal kapas sampai kapas pada menit kelima Selanjutnya, ada pembahasan Sistem pernafasan manusia itu sangat rentang terhadap kualitas udara yang buruk Udara yang tercemar dan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan sistem pernafasan manusia Iritasi pada saluran pernafasan partikel-partikel yang terdapat dalam udara yang tercemar seperti debu, asap, polutan industri, dan polutan lainnya dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan manusia Hal ini dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan yaitu menyebabkan batuk, pilek, dan radang tenggorokan Penyakit pernafasan kronis, paparan jangka panjangnya itu terhadap udara yang tercemar dapat menyebabkan penyakit pernafasan kronis seperti asma, bronkitis kronis, dan penyakit paru abstruktif kronis Penyakit-penyakit ini dapat memengaruhi kualitas hidup dan memerlukan perawatan jangka panjang Penyakit pernafasan akut udara yang tercemar juga dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya infeksi pernafasan akut seperti pneumonia dan influenza Partikel-partikel yang terdapat dalam udara dapat membawa potogen dan mempercepat penyebaran penyakit-penyakit tersebut yaitu kanker paru-paru, paparan panjangnya terhadap polutan udara tertentu seperti partikel-partikel beracun dan senyawa kimia yang terdapat dalam asap rokok atau polusi udara luar ruangan dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker paru-paru Gangguan pada fungsi paru-paru polutan udara dapat mengganggu fungsi paru-paru manusia yaitu mengurangi kapasitas paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Sekian penjelasan tentang sistem pernafasan manusia yaitu pengaruh kualitas udara terhadap kesehatan sistem pernafasan manusia Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb